Intro Anjong guys Halo teman-teman yang debok Bertemu lagi di sini di channel ini di channel saya Opiandi atau Opiandita Peraja Atau para sakam anggil gue apa? Dekati ini kembali lagi di konten yang kalian tunggu-tunggu Apalagi kalau bukan Alphi Geral Mencari Thread DX atau Algementex Selamat datang di channel Embun Maghrib Embun Maghrib? Apa itu artinya? Emangnya bisa kita Berbicara-berbicara Dan mengakak Sampai Maghrib Bunnya mana bunnya? Kita mengakak Kan gak ada un ya? N kan? Kita mengukuk-mengukuk N Guys Woy Ini lagi rame-rame nih di Thread Ada ternyata salah satu Kejadian pembulian lagi Ger Belum lama ini kan juga kita di Algemetric membahas pembulian Emang kalau pembulian tuh ternyata Tidak ada habis-habisnya Nah ini baru aja ada yang terkuak Dan ternyata pelaku pembulian tersebut Salah satunya ada Ada Anak Dari artis ternama di Indonesia Ada artis ternama Itu Hillary Clinton Kan di Indonesia gue bilangnya Hillary Clinton Kan di Indonesia juga terkenal Terus Gwen Stefani Christina Aguilera Angelina Jolie Anaknya tuju Dia adopsi-adopsi anak sama Brad Pitt Everyone diadops Everyone diadops Campuran Everyone diadops Kasus bullying di Salah satu sekolah Swasta Di Tangerang Dekat-dekat sini Ger Kita kan di Tangerang ini Di depan rumah sini ya? Gak goblok gak di depan rumah sini juga Yang jualan es krim itu? Bukan! Sekolah-sekolah SMS Mall Apalagi Coba Tipe-tipe gedung Tipe-tipe bangunan Apa sih ya? Ruko Rumah Rumah panggung Eh sumpah dia Eh BNN Tolong dong BNN nih Kalo nonton ini BNN Periksa temen saya nih Threat dan kasus bullying di sekolah Bla 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 Korban dianiaya hingga dilecehkan oleh geng T Berikut nama-nama pelaku bullying di Bla bla Di sekolah bla 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 Apa yang mau diharap sih Punya grup aja dikasih nama Faces kotoran manusia Iya gimana grupnya Udah pasti sifat-sifat dan isi-isi otaknya Semua berpenuhi kotoran manusia itu Nice Gue gak suka nih Kalo kasus bullying tuh gue paling Ter-trigger ya Gue kemarin sempet baca buku Jujur Tentang Legenda-legenda Kemarin udah itu Jangan-jangan Nah ini ada salah satu videonya Yang nyebar juga Ada ininya juga Sumpah ini mengingatkan gue Zaman dulu banget sih Zaman gue dulu juga Jangan lu dipelurutin juga Enggak Ada temen gue yang diginin juga Tidak cuman anak artis aja Ada anak-anak orang ternama Di Indonesia juga sebenernya Ya betul Menjawab semua rasa penasaran orang tua di itu Di sana Benar adanya Telah dilakukan kekerasan terhadap anak saya Yang dilakukan oleh seniornya Anak-anak kelas 3 SMA Di sana Sekelompok geng sekolah Dan mereka mempunyai peran masing-masing dalam kejahatannya Sejak tanggal 2 Februari Anak saya dihajar Dipiting Dicekek Diikat di tiang Ditendang Diludah Secara bergantian Disundut pakai rokok Dipukul pakai kayu dari belakang Dihajar perutnya Ditonton banyak orang Dan ditonton banyak orang Yang ini aja udah parah Yang ini aja udah parah Yang gak disebutin Lebih parah lagi Dan tololnya mereka divideokan Saya sudah dapat videonya Dan mereka bilang Itu hanya pemanasan Dan akan dilanjut lagi hari Kamis Untungnya keburu Saya tahu Dan langsung bertindak malam itu juga Kenapa anak saya tidak bisa melawan Karena diancam Kalau lapor dan melawan Adiknya yang kelas 6 SD Akan dianiaya juga Dan dilecehkan Bahkan mengancam membunuh Saya sempat berpikir Parah banget sih Anak saya Anak saya ada salah duluan Apa pernah mukul orang Atau berantem kenapa Tapi ternyata itu cuma ditatar Kakak kelasnya aja Biar katanya mentalnya kuat Masa ditatar Ih situ sehat tong Natar anak gue Sini lu pada Gantian Gua tatar lu sekarang Gimana perasaan orang tua lu Wah ras kali lu Menyedihkan Pasti hati orang tua mana Yang gak kecewa begitu Tau anaknya seperti Kriminal Nah ini Di sekolah Blablabla Terdapat subculture Atau geng remaja Yang dikenal dengan nama Geng T Subculture ini Bergaul di sebuah toko kecil Di belakang sekolah Bernama warung Dimana Mereka berkumpul Di toko tersebut Setiap hari Sepulang sekolah Untuk melakukan kegiatan Menyimpang Yang mungkin mengandung Unsur kriminal Seperti kekerasan Merokok Dibawah umur Dan vaping Dalam subculture ini Senior kelas 12 Disebut Blablabla Mereka mengendalikan Semua yang ada di geng Kelompok ini Kelompok ini telah berlangsung Selama 9 generasi Dan dimulai Dan dimulai pada masa sekolah Menengah atas Wah Kayak franchise gitu ya Nah si kakak kelas Akan merekrut Anggota Untuk bergabung Dengan geng-geng ini Dan dengan imbalan Untuk bergabung Dengan geng-geng ini Bervariasi Imbalannya bervariasi Seperti ditawari uang Untuk bergabung Memiliki akses Ketempat parkir Dekat Blablabla Namun Imbalan utama Yang membujuk orang Iya an** Ada kecoa Demi Allah Demi Allah Ada kecoa Masuk kesini Buang Ya dia masuk ke dalam Ya an** Gak mau gue disitu coy Tiba-tiba kesini an** Enggak Gira lu sini aja Hehehe Kaga bisa sandera Gak mau gue disitu Ntar dia ke belakang gue Yaudah begini-begini Begini-begini Nah udah Ya Oh Namun imbalan utama Yang membujuk orang Untuk bergabung Adalah status Di sekolah Di sekolah Blablabla Anak laki-laki Diketahui memiliki Status hirarki Yang lebih tinggi Ketika mereka bergabung Dengan geng ini Dan mereka juga Mengalami tekanan Teman sebaya Dari para penghasut Yang seringkali berujung Pada pemukulan Jika mereka tidak Mengikuti perintah Dan yang diberikan oleh penghasut Terima kasih Alpi Oke Namun Ada aturan yang harus Dapatui Untuk menjadi anggota resmi GT Kembali ke Alpi Bentar Pertama Calon anggota baru Akan dikumpulkan Di warung-warung Terima kasih Alpi Terima kasih Alpi Terima kasih Beritanya Anjir lah Di mana Para Kembali ke studio Di mana Para orang tersebut Akan mengambil kendali Dan meminta mereka Untuk melakukan Perilaku menyimpang Beberapa contoh Di antara lain Meneriakan nama Membelikan makanan Untuk para penghasut Dan mengikuti Perintah yang mereka minta Namun Yang terpenting bagi mereka Mereka harus dihukum Secara fisik Mereka juga melecehkan Anggota baru Untuk menunjukkan Apakah mereka layak Menyandang gelar Anggota geng Dalam kejadian Tanggal 2 Februari Kelas 10 dan 11 Menjadi saksi mata kejadiannya Lebih dari 40 orang Terlibat dalam insiden ini Beberapa mengakibatkan Scourcing Dan bahkan drop out Saat bla 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 Dicekik dan dipukul Orang-orang yang hadir Tertawa Saat mengambil gambar Dan video pemukulan Ada juga Yang sambil makan Diikat di tiang Dipukul menggunakan kayu Bahkan ada dua perempuan Yang menyaksikan Kejadian tersebut Mereka menganggapnya lucu Dan itu Tidak berakhir disana Wow Gila sih Ger Gila Lu disini Disini Ini bisa nyantar disini Gak mau Gua ntar kesitu-situ dia Disini dia Minimal Nah ya ada disini Liatan kan Nah ini bahkan Ada sosmednya juga Apa sih Gue mau begini Jangan bikin gue parno Gue mau begini Lunya kayak Apa Kayak ngeliat apa Monyet Monyet lo Gak usah nyandar dulu Ayo Gue harus Apa sih gue Gue mau ngambil Gue mau ngambil kiles buat nyandar Gak Udahlah Gak bisa nyandar banget Sumpah Sampai ada Yang ingin sosmednya juga Sampai ada yang nge-spill sosmednya Dan rata-rata Sosmednya Mereka gak terlalu aktif Di post ya Private semua Dan ini bahkan ada yang Cupu banget ya Berani ngebully orang Tapi gak berani Upload story Gak berani lah justru Betul Oh ini udah nge-spill nama lengkapnya juga Terus Semua Foto-fotonya Terus katanya juga Udah Update-nya Udah proses di DO Bahkan ada yang bilang Udah di DO nih Si bla 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 DO itu durian ompong Bukan dong Tapi disini Pro kontra sebenernya Ada netizen tuh yang Gak setuju banget Kalo mereka tuh Di DO ada juga netizen yang justru pengen mereka dipenjara gitu Tapi kalo dipenjara kayaknya gak mungkin kalo di hukum negara ini Hukum negara ini tuh Kalo yang di bawah umur gitu Udah masuk-masuk kerana politik aja berani ya Kalo anak di bawah umur Dia bisa mau seini apapun Bisa ini Hukumannya ringan Gila lu berani banget sih main-main Paling bener hukuman sosial memang Main politik-politik begini bro Bukan politik hukum Lu udah mulai protes-protes hirarki-hirarki di atas Apa? Pemerintah-pemerintah gitu Kapan? Itu lu Ini-ini hukum Mentang-mentang Kasus penipuan lu gak di urs Pendapatku sebenernya Tetep harus dihukum sih Tetep harus di proses hukum Tetep harus dikasih pelajaran Cuman kayak gini Kita sekarang fokusnya Eh bukan fokusnya sih Karena kan Salah satunya anak artis kan Menurut aku kasian sih Kasian bapaknya Bapaknya kan citranya baik Bapaknya citranya baik anjir di Indonesia Iya apalagi Komedian Karena ada VT kayak bapaknya tuh Sangat menghargai bintang tamu Terus kayak Menurut gue bapaknya sial aja sih Punya anak kayak gini Menurut gue bapaknya sial banget Punya anak kayak gini Cuman mungkin ya pasti Anaknya terjadi seperti ini Mungkin ada hal yang kita gak tau Di rumahnya Atau mungkin di apa Sama-sama bapaknya sibuk kerja mulu Anaknya gak dapet cinta Jadinya anaknya cari cintanya Di temen-temen yang salah Ya itu ya kita gak tau ya Tapi mungkin juga Parenting-parenting style itu Kita udah gak bisa Judge-nya kesitu Tapi kalau kayak gini juga bisa Cuman aku sih lebih kekasian ke bapaknya sih Juga ngaruh dari pergaulannya Si anak aja yang Coba ya Coba kalau sekolahnya gak disitu Mungkin gak kayak gini Coba kalau lu Lu punya anak Suatu hari lu kedapatan Anak lu Nyium ikan mas Gue marah banget sih kayak Masalahnya ikan masnya kan dibawa umur Lu root parenting berarti Gue parenting style banget Kayak anak gue pokoknya Dilarang ada yang mencipok hewan Kalau gue pribadi jujur Jika gue ditanya pertanyaan yang sama Gue bakal bilang Misalkan gini Lu kedapatan anak lu Papa maaf Aku tidak sengaja Menghamili Tempurum kura-kura Gitu gini mah Gue kalau kayak gitu ya Kalau kasusnya itu Kalau gue akan memberikan Cinta semaksimal mungkin Kalau misalnya dia masih begitu Ya it's on him Kalau misalnya orang tua udah gak bisa mengajarinya Biarkan hidup yang mengajarinya Tungginko lu bener Gue sekarang bener jadinya Kalau gue kayak gitu Karena Gue juga dari kecil Dididik Tek 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 Satu tambah satu Akar sin kosmin Akar 17 berapa? Akar 3,4 Gue belajar itu Orang tua lu ngajarin lu Berarti mendidiknya dengan cara yang baik pula ya? Enggak dengan cara sin kosmin Akar 17 Akar 4 Akar 4 Akar 4 Akar 2 Efek dari pada didikan dengan cara itu Oleh orang tua lu Sekarang jadinya lu yang kayak gimana Di masa dewasa lu Gue yang mahir matematika Gue bisa ngitung cepat Kayak yang dituk tuk 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 itu Coba ya 20 ribu ditambah 3 Ditambah 7 Trauma dibully tuh bener-bener kayaknya sampe dewasa coy Setuju aku relate Kalau bisa sih pindah sekolah aja lah udah Biar kayak memulai hal yang baru Tapi masalahnya tuh anj** Ini tuh dibully tanpa alasan gitu loh Jadi kayak yaudahlah mulai Ya emang gengnya aja yang anarki gitu loh Mulai yang baru lagi aja Semoga cepat sembuh Kalau perlu konsul-konsul ya Kayak psikolog ya Makanya gue sekarang kalau orang-orang tahun Gue udah ngapain Gua sekarang kalau orang-orang tahun Gue gak pernah doain mereka itu panjang umur Tapi Didekatkan dengan orang-orang baik aja udah Karena berkat paling utama itu apa Duit 1 triliun bro Iya bener Nih next ya Gak ada yang bikin thread selebgram malingkah Eh selebgram bukan ya Jadi ini bridgingin aja Jadi dia tuh ada yang katanya selebgram Terus ternyata dia belanja di sebuah toko di CCTV Ketahuan bahwa dia tuh ngambil Ngambil barang Topi ya Masukin ke tasnya Berdasarkan CCTV sih ada 2 orang yang terlibat ya SD dan W Dengar-dengar dulu W ini adalah seketua pensi di Li itulah Bahwa ya apa ceritanya tapi sampai minus DPS Dan menjual mobil jese Geru gini ya oke Lah sampai panitnya harus urunan tuh Buat bayar vendor-vendor singwes Telanjut dipesel lo no Minwa SD ini always bermasalah Sejak dulu tiba ke Mungkin yang lebih paham Masalahnya Isok langsung Drop tweet aja lah Sementara lah klarifikasi dari SD Dwe koyoknya nih Pie menurutmu re Beb Sambil klarifikasi ke temen Gak usah itu Itu gak ada bahasa Jawa disitu Gak masuk ke akal Belah sumpah gendeng Dia telp Dia tetep Telepon temennya Ini mah bacanya cepet aja Dia tiba-tiba telepon temennya yang sering sekelompok waktu di F Gitu Intinya dia bilang eh sembarin klarifikasinya biar orang-orang tahu Aku gak mungkin lah nyolong tasku aja Elvi di CCTV itu Elvi besar kamu liatin ta Gak mungkin lah aku nyolong Sepatu kok harganya aja berapa Kok juga diri bahasa Jawa lagi Kalau itu harganya berapa itu bener-bener gak murah Gak mungkin lah aku nyolong Tapi Tapi cuma harga segitu Aku udah sering kok kayak gini Aku lagi belanja ya udah kebawah gitu baraknya Sampai tau outfitmu yang mahal-mahal itu kamu colong juga Iya kita gak tau juga kan Yaudah nanti tinggal kontak sama stornya aja Karena aku kebawah-bawah Intinya dia mencari-cari alasan buat nutupin kegoblakan itu Sampai dia bilang aku ini gak paham sama orang-orang sorbaya Kok masalah kayak gini aja dipermasalahin Kalau mereka ini pinter ya mereka gak bakal milih lah Kalau aku nyolong Pasti aku punya alasan kenapa aku kayak gitu Ya pantes orang sorbaya sama Jemaah juga Kayak di Jakarta Jakarta lo gak ribet Pasti lo punya alasan Ya alasannya lo pengen nyolong kali Respon temennya ini isinya Terus kalau kamu kebawah Gak ada inisiatif ngambarin ke tokonya Kok gak kontak langsung di IG atau ke tokonya lagi Iya makanya aku nyatnya besoknya mau ke toko balikin Tapi aku gak kontak di IG Soalnya ketumpu gitu loh Jadi menurutku percuma kontak eh Apaan Kok percuma kontak Terus dia bilang lagi Aku juga pernah kebawah barang Pas belanja sama adekku Tiba-tiba berannya kebawah Terus aku tanya adekku Ini udah mau bayar tah? Adekku jawab Gak tau lupa Terus orang Atmos itu juga gak kontak kita Berarti ya kan kita udah bayar Kayaknya yaudah Sampai sekarang barangnya masih di kita WSAK Store Sing Ini namanya gas lighting ya Ini namanya gas lighting Belum ditinjak lanjutnya mas Ini pelaku ternyata sudah nyuri di Pakuwon Galaxy Mall Galaxy Mall Atmos Itu mall-mall gede ya? Gue taunya TP doang soalnya Pakuwon itu mall Galaxy Mall juga TP Tempat pemakaman Goblok tunjungan plaza Gue aja tau anjir TPU tempat pemakaman Betul Dilist lah barang-barangnya Intinya dia udah nyolong Satu denim sama tiga kaos Uh ada yang bahkan temennya ada yang story in juga loh Dulu jadi cepu sekarang sifat kleptomu terbongkar juga HP iPhone 7 Plus ku juga belum kamu balikin Waaaa Udah intinya gitu Karma is real Semoga cepet bisa diurus Biar gak tuman Jadi ya gitu ya guys Jadi jangan percaya gaya hidup orang Ada orang yang pake baju-baju mahal Ternyata tetap bisa nyolong ya Namanya penyakit yaudah Iya emang Susah Susah kleptosi Terus ini katanya ada Coba baca nih Jadi si ininya malah mau ngelaporin ke Polsek anjir Iya Jadi soalnya kemarin kami memang niat percaya sebenernya Cuma ternyata dompetnya hilang Karena panik niatnya cari dompet dulu Makanya pacar saya sudah saya suruh tunggu di store aja Gak keliatan panik tuh di CCTV Tapi ternyata dompetnya gak nemu Dan dia Kelihatan jelas dia mengambil Dan dia bantu cari dompetnya akhirnya Setelah dari sana Kami memang kebetulan ada schedule yang udah telat Jadi buru-buru gitu Dan setelah di tempat baru ke remind Kalo yang tadi belum kebayar Kami juga keburu langsung tolak balik ke kota asal Thank you by the way Sudah kontrak by IG ya kak Karena caranya kami mau telpon store Karena gak ada nomor atau kontak dari pihak store Boong orang di Google pasti ada anj** Pasti ada lah di Google Dan mikirnya store pasti baru buka siang Untuk itemnya kalo lo saya transfer bisa kak Sekali lagi terima kasih ya Maaf atas incidentnya Kebetulan saya juga sudah Ya karena udah ketahuan ya Saya sudah melapar ke Polsek mas Ketemu di Polsek Mojiruji ya mas ya Saya perjalanan dari luar kota Tapi emang harus playing victim coy Karena kalo gak playing victim Dia bakal jadi korban gitu Eh dia bakal jadi tersangka Tersangka iya Dia kan hukumnya membuktikan aja sih Aku lebih ke halak yaudah Berarti kayak gaya hidup orang Kalo yang di Instagram terlihat glamour Belum tentu aslinya kayak gitu Betul Iya banyak kok Banyak kok guys Kita kenal kok beberapa Gaya yang selebgram-selebgram Yang kayak Instagram Di mana di sosmed kayak Nyindir-nyindir sekarang Udah masuk ke politik Kayak mewah-mewah Padahal aslinya Gak ada duit guys Oh lu nyindir Nyindir Gue nyindir lu Gua sama keliatan Ada duit juga Gak ada duit Gua sama keliatan Kalo ada duit Atau itu Apa yang Anak saya Salah apa Anak apalah Saya Anak Apalah Apa Apa Lu pernah gak punya pengalaman Jadi selebgram Eh lu udah selebgram ya Tapi verified gue gak beli lagi Kan banyak tuh verified yang beli Kalo lu verified lu gak gara apa Kalo gue gak gara buku gue Bestseller Kalo gue gara-gara juara dunia Goki Goki Agifman ya Agifman Oke lah segitu aja dari kita Sampai berjumpa Eh jangan lupa nonton ADC Revisi Ada Algemen Text Ada juga Siapa tau enak Dan pengalaman follower Sampai berjumpa di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.